ESK Season 289, Pembasmian Adegan ini tentu saja mengundang kejutan lagi di Fengtian Square. Sebuah pandangan mengejutkan roh tertinggi dari Kun dan Peng, dua alam super. Masalah ini kemudian menyebar dan menarik diskusi yang tak terhitung jumlahnya di antarmuka. Makhluk dari alam kedua Kun Peng bahkan tidak mempercayai ini sama sekali. Hanya orang-orang yang menyaksikan pertempuran ini yang tahu seberapa besar tekanan yang ditimbulkan oleh tampilan ini kepada dua keturunan Kun dan Peng. Itu bukan hanya peringatan, tapi juga ancaman. Su Zimo memberitahu Bei Mingyuan dan pangeran kesembilan Pengji dengan matanya bahwa jika kalian berdua berani muncul, Si Yain akan menjadi tujuanmu. Meskipun itu memalukan, lebih baik merasa malu daripada malu. Dua roh tertinggi Feng Ziuang dan Efe di sampingnya menghibur mereka dan berkata, Lebih baik tidak memprovokasi orang itu. Kami berdua hampir saja melakukannya. Untungnya, kami menahan diri dan menyelamatkan hidup kami. Pikirkan sekarang, aku masih takut untuk sementara waktu. Berbicara tentang ini, dua roh sejati tertinggi dari Phoenix dan Phoenix memandang Long Li tidak jauh dari sana, meskipun mereka tidak mengatakan apapun, ada sedikit rasa terima kasih di mata mereka. Untungnya, Long Li menghentikan mereka, jika tidak. Ketika Bei Mingyuan dan pangeran kesembilan Pengji mendengar kata-kata ini, mereka tidak menganggapnya serius. Tapi tidak butuh waktu lama bagi mereka berdua untuk merasakan emosi yang sama dengan Gadis Phoenix. The Witch Blood King selalu tanpa ekspresi, matanya pingsan, menatap dingin ke layar raksasa. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia juga tahu bahwa situasi saat ini telah berakhir, saya khawatir tidak ada seorang pun di medan perang roh jahat yang dapat menyakiti Suzu di dunia pedang. Raja Darah Penyihir sedang berpikir keras tentang tindakan balasan. Karena kita bertarung langsung dan tidak dapat menangani ini, lebih baik Anda berubah pikiran dan memikirkan cara lain. Mendadak Ada kilatan inspirasi di benak Raja Darah Penyihir, dan hatinya membuat rencana. Semua orang Raja Darah Penyihir memandang Raja Hanmu, Si Suo, Lu Wu dan yang lainnya, dan berkata dengan suara yang dalam, saya curiga bahwa Suzu di dunia pedang memiliki persahabatan yang dalam dengan roh jahat di dalam. Dengan kata lain, dia adalah salah satu roh jahat. Tuduhan Raja Darah Penyihir datang tanpa peringatan. Sebagian besar Raja dari semua antarmuka utama di tempat kejadian bingung. Beberapa Raja mengerutkan kening dan memandang apa yang disebut Raja Darah Penyihir. Raja Darah Penyihir tampak tenang dan melanjutkan, tidak lama setelah dia memasuki medan perang roh jahat, Suzu di dunia pedang bertemu dengan seorang pendekar pedang biasa, salah satu dari sepuluh roh jahat, dan keduanya tidak bertarung satu sama lain. Lu Yun mencibir, karena pertarungan dengan Xia Yin, untuk menghemat energi, adalah wajar untuk menghindari perkelahian dan perkelahian yang tidak perlu. Raja Darah Penyihir berkata lagi, lebih dari itu, Suzu juga minum sebotol anggur dengan pendekar berpakaian itu. Hahaha. Lu Yun tertawa dan bertanya, Apa? Hanya minum sepoci anggur bersama dapat memfitnah Suzu sebagai iblis dan orang berdosa. Tentu saja tidak berhenti di situ. Raja Darah Penyihir berkata lagi, semua orang dapat melihat bahwa Suzu di dunia pedang telah memasuki medan perang roh jahat. Apakah dia pernah membunuh roh jahat-jahat? Setelah mendengar ini, Raja Hanmu, Raja Sisuo, Raja Luwu dan yang lainnya menjadi cerah, dan mereka semua bereaksi dan memahami maksud dari Raja Darah Penyihir. Mereka pasti tahu bahwa Suzu di dunia pedang tidak ada hubungannya dengan roh jahat. Roh jahat dan roh dosa semuanya dipilih dari 10 dosa besar di bawah pengawasan ketat alam Fengtian, jika Suzu adalah roh jahat, alam Fengtian telah mengambil tindakan. Tapi sekarang niat Raja Darah Penyihir adalah untuk menghukum hati, tanaman, dan fitnah. Dengan cara ini, ketika Suzimo meninggalkan medan perang roh-roh jahat, mereka memiliki alasan yang sangat sah dan cukup untuk membunuh Suzu di dunia pedang. Dengarkan saja Raja Darah Penyihir yang terus berkata, pedang rilem Suzu memasuki medan perang roh jahat dan tidak pernah membunuh satu roh jahat-roh jahat. Sebaliknya, dia membunuh lebih dari 20 roh sejati tertinggi dari 3.000 alam. Itu kelompokmu yang menyerangnya lebih dulu. Yulan dan yang lainnya tidak dapat mendengarkan, dan berteriak dengan marah, mungkinkah kamu hanya diizinkan untuk menyerang Suzu, tetapi dia tidak diizinkan untuk melawan. Di dunia ini, bagaimana mungkin ada alasan seperti itu? Raja Darah Penyihir sedikit mencibir dan berkata, bagaimanapun, semuanya ada di depan semua orang. Suzu tidak pernah membunuh roh jahat, tetapi membunuh lebih dari 20 roh sejati tertinggi. Aku ingin bertanya padamu di dunia pedang, di sisi mana Suzu ini berada. Kata-kata Raja Darah Penyihir juga menarik banyak bisikan di Fengtian Square. Roh jahat dan roh dosa semuanya dipilih dari 10 tempat paling berdosa. Ini pasti tidak ada hubungannya dengan Suzu. Mereka hanya ingin mencari alasan untuk melakukannya. Suzu jelas-jelas dia niaya. Jika dia adalah iblis dan orang berdosa, Fengtian pasti sudah lama muncul. Apakah giliran mereka yang harus menunjukkannya di sini? He he. Raja satunya tersenyum penuh arti, dan berkata, menurutmu Raja Darah Penyihir tidak tahu bahwa Suzu dia niaya. Kelompok orang yang memfitnah Suzu tahu lebih baik daripada siapapun bahwa Suzu dia niaya. Raja dari semua antarmuka utama telah hidup selama ratusan ribu tahun. Secara alami, mereka dapat dengan jelas melihat trik dari Raja Darah Penyihir dan lainnya, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan mereka, dan sebagian besar Raja diam. Semua orang di dunia pedang secara alami bertarung dengan akal sehat. Insiden ini tidak bisa mentolerir mundur sedikitpun. Jika Raja Darah Penyihir dan yang lainnya dituduh melakukan kejahatan seperti itu, itu akan menjadi malapetaka bagi Suzu. Ketika dunia pedang, dunia penyihir, dunia batu, dan banyak antarmuka lainnya berdebat, medan perang berubah lagi. Lihat, ada roh sejati tertinggi lainnya. Itu adalah Yasha kosong dari klan hantu Yasha. Tembakan Void Yasha ini terlalu tersembunyi dan sulit dideteksi. Void Yasha, salah satu dari sepuluh iblis jahat teratas, menyerang Suzu, yang dapat membuktikan bahwa Suzu tidak bersalah, tapi sayangnya, dia takut dia akan mati di sini. Meskipun ada banyak Raja yang berdiri di Alun-Alun, kebanyakan orang baru mengetahui adegan ini setelah Void Yasha mengambil tindakan. Hampir tidak ada jejak yang tersisa, dan Void Yasha sudah mengintai di sisi Suzimo. Tepatnya, ini lebih seperti serangan diam-diam pembunuhan yang sempurna. Meskipun itu adalah serangan diam-diam, Void Yasha ini tidak memiliki reservasi, langsung melepaskan kekuatan supernatural tertinggi, terkurung oleh ruang dan waktu, dan menyelimuti Suzimo. Singa melawan kelinci, dan melakukan yang terbaik. Bahkan jika pertempuran berulang di dunia pedang Suzu berada di akhir pertempuran, Void Yasha tidak menjaga tangannya agar menjadi sangat mudah. Pembatasan ruang dan waktu, mengunci dunia pedang Suzu juga dapat mencegahnya meledak Daoguo. Melihat pemandangan ini, kiru pikup di Fengtian Square langsung tenang. Semua orang menatap layar raksasa itu dengan saksama, menahan nafas. Raja Hanmu, Raja Sisuo dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka tanpa sadar, ekspresi mereka sedikit gelisah, dan ekspresi harapan muncul di wajah mereka. Jika Void Yasha ini bisa membunuh Suzimo secara langsung, itu akan menyelamatkan mereka melakukannya sendiri. Namun saat Void Yasha menampakkan sosoknya dan melepaskan kekuatan supernatural kurungan ruang dan waktu, Suzimo yang semula membelakangi dirinya, tiba-tiba berbalik. Keduanya saling memandang. Ekspresi Suzimo tenang, seolah dia tidak terkejut dengan Void Yasha yang muncul di sampingnya. Ini sangat damai. Seolah-olah Suzimo tahu bahwa Void Yasha bersembunyi di sini. Bab 2882. Angin musim gugur tidak menggerakkan jangkrik sebelumnya. Ketika hantu Yasha tidak bergerak, Suzimo merasakan permusuhan dan pembunuhan dari roh jahat. Dia telah waspada. Hantu Yasha menemukan bahwa saat dunia pedang Suzu berbalik dan menatapnya dengan tenang, dia masih mencubit teknik rumit di tangannya. Tepatnya, wajah Suzu tidak hanya tenang, tetapi juga kesungguhan sakral yang tidak biasa. Saat berikutnya. Dalam formula ajaib ini, kekuatan magis yang tak tertandingi meledak, dan itu tidak kalah dengan batasan waktu dan ruangnya. Di ruang terbatas ini, tiba-tiba muncul seorang Buddha raksasa di langit, berdiri atau duduk, dengan alis rendah dan ekspresi serius, dengan platform teratai mengambang di bawahnya. Om, Nah, Ya, Ham, Mimi, Ham. Suara sansekerta yang luas dan tegas tiba-tiba di ucapkan dari mulut Buddha di langit, seperti Huang Zhongdalu, bergema di seluruh dunia, dan suara yang tertinggal tidak ada habisnya dan tidak ada habisnya. Dengan gemas suara sansekerta, banyak bunga teratai mulai berjatuhan dari langit, dan bahkan di tanah pun, bercak teratai emas mulai bermunculan. Langit runtuh dengan kacau, dan tanah bermunculan dengan teratai emas, di ruang dan waktu ini, makna mendalam agama Buddha telah mencapai titik ekstrim. Cahaya Buddha menembus, dan semua roh jahat dan peri tidak punya tempat untuk bersembunyi. Hantu Yasha awalnya tersembunyi di kehampaan dalam kegelapan, tapi di bawah selubung cahaya Buddha, dia dipaksa untuk menunjukkan sosoknya. Ini belum berakhir. Mahal. Mengaum. Tepat setelah bunyi sansekerta, dua raungan yang memekakan telinga pecah lagi antara langit dan bumi. Di sekitar mantian Buddha, sejumlah naga dewa muncul, dan semburan naga bernada tinggi meletus. Di atas teratai emas besar yang muncul dari tanah, sebuah patung dewa besar muncul, mengangkat hidungnya dan menangis ke langit. Suara naga Yin, Siang Ming, dan sansekerta bergema dan bertabrakan di ruang ini, tetapi tidak ada konflik, tetapi resonansi fusi yang sempurna tercapai. Dikelilingi oleh Buddha Raksasa, naga, dan berhala di langit, Suzimo sepertinya dilapisi dengan lapisan cahaya kemasan, membuatnya lebih suci dan tidak bisa diganggu-gugat. Adegan ini terlalu mengejutkan. Banyak makhluk di dalam dan di luar medan perang iblis tercengang dan ngeri. Apakah ini Buddha dan naga gajah? Di lapangan Fengtian, suara seorang raja penuh dengan keraguan dan keterkejutan, dan dia bertanya dengan tidak percaya, bukankah kekuatan magis Buddha dan gajah naga tiada taraf. Bagaimana mereka bisa begitu kuat? Amitabha. Biksu lain yang mahir dalam dharma melantunkan nama Buddha, melihat sosok di medan perang, dengan banyak emosi, dan berkata dengan suara yang dalam, jika Anda dapat memahami taoisme Buddha, naga, dan gajah untuk ekstrim, Anda benar-benar dapat menyadari ini. Dao kekuatan magis tak tertandingi, diangkat ke titik kekuatan magis tertinggi. Hanya saja ini terlalu sulit, terlalu sulit. Dibandingkan dengan kekuatan supernatural tertinggi lainnya, para Buddha dan naga memang lebih sulit untuk dipahami. Selama berabad-abad, ada biksu Buddha yang tak terhitung jumlahnya dengan bakat luar biasa, tetapi hanya sedikit yang mampu mengangkat Buddha dan gajah naga ke tingkat kekuatan supernatural tertinggi. Karena meskipun Anda memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang dharma, jika Anda tidak memahami taoisme klan naga dan gajah, Anda tidak akan dapat menggunakan kekuatan sebenarnya dari kekuatan magis ini. Para biksu terkemuka ini memiliki pengetahuan yang mendalam tentang agama Buddha, tetapi sulit untuk berhubungan dengan inti taoisme dari suku naga dan gajah. Para Buddha dan naga, ini adalah kekuatan magis tertinggi ke tujuh. Tujuh kekuatan magis tertinggi benar-benar tak terbayangkan selama periode kosong dan gelap. Pada titik perang ini, dia sebenarnya masih memiliki kartu hall, dan dia bisa melepaskan kekuatan sihir tertinggi. Berbeda dari kebisingan besar yang meletus sebelumnya, melihat pemandangan ini, suara diskusi di lapangan Feng Tian perlahan-lahan memudar. Seolah-olah banyak raja yang hadir diselimuti tekanan yang tak terlihat. Semakin kuat buah tao, semakin kuat langit yang terkondensasi. Dan betapa kuatnya buah tao yang menyatukan ketujuh kekuatan magis tertinggi, tidak perlu dikatakan lagi. Setelah buah tao seperti itu pecah, gua macam apa yang akan berevolusi? Semua orang tidak berani membayangkan, mereka juga tidak bisa membayangkan. Di medan perang. Meskipun pemenjaraan waktu dan ruang dari hantu Yashakuat, itu tidak dapat menahan dampak dari para Buddha dan naga. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, penjara ruang dan waktu hancur dalam sekejap, dan langit dipenuhi dengan Buddha Raksasa, naga, dan berhala yang membebaskan diri dari belenggu. Telapak tangan Buddha jatuh, naga terjerat, berhala diinjak-injak. Voityaksa, salah satu dari sepuluh iblis jahat besar, langsung diledakan menjadi bubuk oleh para Buddha dan gajah naga, menghilang dalam bentuk dan roh, dan mati dalam kematian. Melihat pemandangan ini, semua orang tahu bahwa tuduhan yang dibuat oleh Raja Darah Penyihir terhadap Suzu di dunia pedang merugikan diri sendiri. Dunia pedang tidak perlu mempertahankan apapun. Karena Suzu di dunia pedang membunuh Voityaksa di depan semua orang. Ini adalah bukti paling kuat. Dari sepuluh iblis jahat, hanya sembilan yang tersisa. Pertempuran ini belum berakhir. Pada saat tubuh Voityaksa jatuh, kekuatan supernatural tertinggi lainnya turun. Dosa Luowansiang Orang yang menembak adalah salah satu dari sepuluh iblis jahat, mata berdarah di mulut tiga ribu alam. Mata berdarah itu merah, dan seluruh tubuhnya menakjubkan. Menatap Suzimo di kejauhan, dia membuat gerakan berani. Dia tidak percaya bahwa Suzu di dunia pedang masih bisa memblokir kekuatan supernatural tertingginya. Daosen Luowansiang ini tidak memperhatikan pembunuhan, tetapi menggunakan ilusi secara ekstrim, yang akan membuat para beku kehilangan diri mereka sendiri dan menghasilkan halusinasi yang tak terhitung jumlahnya. Suzu di dunia pedang bertarung dengan sengit, kelelahan, dan ketika dia kelelahan, dia benar-benar tidak dapat menahan ilusi semacam ini yang ditujukan pada Dao Heart dan Primordial Spirit. Suzimo berdiri di udara. Setelah kedatangan Sun Luowansiang, dia benar-benar tidak memiliki kekuatan supernatural tertinggi untuk diselesaikan. Tetapi kekuatan magis tertinggi ini ditujukan pada Dao Xin dan Yuan Shen. Dao Xinnya tidak bisa dihancurkan, dan dia telah mengumpulkan tangga Dao Xin ke-10. Belum lagi langkah ke-10 dari tangga Dao Xin, dampak dari langkah ke-9 dari tangga Dao Xin jauh lebih baik daripada Dao Xin Luowansiang ini. Shen Luowansiang datang, hatinya Dao, tidak ada gelombang. Dan di lautan pengetahuannya, memang ada gelombang kekuatan supernatural tertinggi, mencoba membingungkan jiwanya dan membiarkannya jatuh ke dalam ilusi. Meskipun Suzimo tidak seperti dewa seni bela diri dan memiliki topeng moro, jiwanya juga dijaga oleh platform teratai tingkat 12. Sama seperti kekuatan supernatural Shen Luowansiang mengalir ke lautan pengetahuan, platform teratai keberuntungan kelas 12 merasakan krisis, dan semburan cahaya qian langsung dimuntahkan, mengelilingi dan melindungi roh primordial Qinglian. Pada saat yang sama, Qinglian Yuan Shen membacakan Prajna Nirvana Sutra, dan suara sansekerta bergema di lautan kesadaran, dan cahaya Buddha bersinar, mengusir semua kekuatan luar. Sutra Prajna Nirvana bukan hanya kode rahasia tabu, tapi juga kode rahasia pertama untuk pemurnian dewa. Ada 12 jenis teratai hijau keberuntungan, yang dijaga oleh Prajna Nirvana Sutra, dan kekuatan supernatural dari seluruh dunia tidak memiliki pengaruh pada roh primordial Qinglian. Karena itu, di depan mata Suzimo, tidak ada yang aneh. Di matanya yang jernih, hanya ada satu orang, mata darah salah satu dari 10 iblis jahat. Mencakup ruang yang tak terhitung jumlahnya dan melewati banyak sosok, tatapan dan energi Suzimo langsung mengunci mata berdarah. Mendesis. Bahkan tidak terpengaruh sama sekali. Pupil mata darah berkontraksi dengan hebat. Sebelum dia menunggu ke depan, dia menyadari bahwa dia telah ditatap oleh Suzimo, dan langsung menghirup udara dingin, rambutnya berdiri tegak. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari rasa penindasan yang mencekik yang dihadapi Wu Xing, Xia Yin dan yang lainnya Suzimo sebelumnya. Seolah-olah saat berikutnya saya akan mengalami bencana. Bab 2883 Dalam hati Suzimo, dia memiliki simpati atas nasib roh-roh jahat ini. Dia juga samar-samar menebak bahwa mungkin ada sesuatu yang tersembunyi tentang apa yang terjadi saat itu. Oleh karena itu, dia tidak mau mengambil inisiatif untuk menyerang roh jahat di sini. Tetapi ini tidak berarti bahwa kelompok roh jahat dan roh jahat ini ingin mengambil keuntungan dari api dan menyerangnya, dan dia akan berhati lembut dan membiarkan pihak lain pergi. Dengan satu gerakan, Suzimo telah bergegas ke iblis dan roh jahat, dan langsung pergi ke mata berdarah untuk membunuh. Melihat kekuatan magis tertinggi, itu tidak berpengaruh pada Suzimo, dan mata berdarah itu lemah, beraninya mengguncang Suzimo secara langsung. Suzimo telah membunuh lebih dari 20 roh sejati tertinggi, berlumuran darah, dan di bawah keadaan empat lengan dan delapan lengan, auranya luar biasa dan membunuh. Siapapun yang bertemu dengan mereka akan merasa takut. Iblis selamatkan aku. Suyan melihat sosok seperti gunung di sebelahnya, dan berteriak minta tolong. Wajah sosok ini terlihat sangat mirip dengan ras manusia, hanya saja terdapat sepasang tanduk ganda di bagian atas kepala, agak melengkung, lancip dan lancip. Di tanduk ganda terukir benang rumit, yang tampaknya mengandung kekuatan misterius. Gemuruh. Sosok yang disebut, Dewa Iblis, tiba-tiba berdiri, mengibaskan debu yang tak terhitung jumlahnya dari tubuhnya. Dia baru saja berjongkok di tanah, dan sekarang dia berdiri, memperlihatkan tubuh besar dan kekar setinggi beberapa puluh kaki, berdiri di atas bumi, diselimuti energi hitam, benar-benar seperti Dewa Iblis di dunia. Tak terkalahkan. Mengaum. Mata Dewa Iblis seperti lonceng tembaga, menatap Suzimo yang datang dari kejauhan, dan mengeluarkan raungan yang menakutkan padanya. Ketika makhluk ini meraung dan meraung, urat biru semua muncul, seperti ular sancar aksasa yang melilit tubuh, sangat meresap. Dibandingkan dengan sosok Suzimo, itu sekecil debu. Terpengaruh oleh raungan ini, sosok Suzimo berhenti dan menatap dengan penuh perhatian. Melihat lebih dekat dengan cara ini, dia menemukan bahwa ada kepala kedua di belakang kepala makhluk ini, dengan empat lengan tumbuh di tubuhnya. Asura. Sebuah pikiran melintas di benak Suzimo. Ketika Dewa Senibela diri pergi ke neraka abi, dia bertemu dengan Asura di Kuil Shuro di Gunung Datyewe. Klan Asura, setelah melangkah ke dunia nyata, mereka dapat memiliki satu kepala dan dua lengan lagi. Pada saat dunia gua, ia berada dalam keadaan tiga kepala dan enam lengan. Menurut legenda, Asura alam kaisar setinggi seribu kaki. Meskipun kepalanya tidak lagi bertambah, hanya ada tiga, tetapi ada delapan lengan, juga dikenal sebagai Asura berlengan delapan. Kekuatan magis tiga kepala dan enam lengan diwarisi dari klan Asura. Dan Asura alam kekaisaran hanya memiliki tiga kepala dan delapan lengan. Oleh karena itu, ketika banyak raja yang melihat Suzimo dengan empat tangan dan empat lengan keluar, mereka akan merasa terkejut dan tidak dapat dipercaya. Umat manusia yang rendah hati, keluarlah. Dewa Iblis berteriak pada Suzimo yang tidak jauh, matanya penuh dengan niat membunuh dan permusuhan. Pusat kekuatan kerajaan klan mereka hanya memiliki tiga kepala dan delapan lengan. Ras manusia di depannya sebenarnya memiliki empat lengan dan delapan lengan, yang membuatnya merasa sangat tidak bahagia di dalam hatinya. Suzimo sedikit mencibir dan menyerbu lagi. Membunuh. Dewa Iblis meraung, dan benang tanduk ganda di kepalanya bersinar dengan pancaran cahaya, seolah-olah kekuatan tak berujung disuntikkan ke tubuhnya. Wow! Darah mengalir di tubuh Dewa Iblis, seperti air pasang laut. Pada saat berikutnya, di belakang Dewa Iblis, sosok setinggi ribuan meter muncul, berdiri tegak, Asura dengan tiga kepala dan delapan lengan. Visi garis keturunan Dewa Iblis, Asura berlengan delapan. Dewa Iblis tidak memahami kekuatan magis tertinggi, tetapi dengan penglihatan garis keturunan ini, dia mampu mengguncang keras dengan Iblis lain. Asura berkepala tiga dan berlengan delapan ini muncul, dan ketika dia melihat Suzimo dengan empat kepala dan delapan lengan, dia juga terkejut untuk beberapa saat, tampak sedikit bingung. Tapi segera, hanya niat membunuh yang tersisa di matanya. Di tangan Asura berlengan delapan ini, memegang delapan senjata termasuk pisau, tombak, pedang, tombak, kapak, kait dan garpu, dan melambaikan delapan lengan, mereka bertabrakan dengan Suzimo. Pemandangan ini seperti sebutir debu menabrak bintang kuno. Ledakan. Keduanya bertabrakan dan suara keras pecah. Dengan empat kepala dan delapan lengan, Suzimo memiliki tiga harta karun yaitu Ruyi, Taiyi Wais, kipas bulu phoenix berekor sembilan, dan bahkan pedang Kingping yang tak tertandingi. Meskipun Asura berlengan delapan memiliki banyak senjata di tangannya, tetapi itu jatuh ke tubuh Suzimo, tetapi itu tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan padanya. Tubuh Suzimo selalu dikelilingi oleh lapisan pasir kuning. Sembilan hari untuk menghirup tanah. Harta pertahanan yang berasal dari keberuntungan Kinglian ini juga memainkan peran yang sangat penting saat ini. Ada sembilan hari menghirup tanah untuk menahan sebagian besar kerusakan, dan kekuatan yang tersisa bekerja pada tubuh Kinglian Zen. Meskipun akan meninggalkan beberapa bekas luka, itu hanya berpengaruh kecil pada Suzimo. Mengandalkan kekuatan penyembuhan diri yang kuat dari tubuh Kinglian keberuntungan kelas 12, luka ringan ini dapat dengan cepat disembuhkan selama pertempuran dan pulih seperti sebelumnya. Sebaliknya, apakah itu Tree Tracer Jaderui atau Taiyi Wise, mengenai Asura berlengan delapan akan berdampak besar padanya. Dan pedang Kingping paling menyakitkan. Kedua belah pihak bertarung bersama, dan setelah hanya beberapa napas, Asura berlengan delapan dipotong oleh Suzimo, dan energi iblis yang menyelimuti dirinya jauh lebih redup. Tubuh Dewa Iblis ingin bergegas beberapa kali, melancarkan serangan dengan anomali darah Asura berlengan delapan. Ekspresi Suzimo tetap tidak berubah, hanya melambaikan kipas bulu Phoenix berekor 9. Kipas bulu Phoenix ini telah sepenuhnya berevolusi dan berubah menjadi kipas bulu Phoenix berekor 9 saat dia menghabiskan waktu sepanjang hari. Di bawah desakan penuh Suzimo, 9 kipas bulu Phoenix telah terbakar, menyemburkan api dan nyala api. Dalam nyala api, makhluk yang memancarkan teror lahir, kepala naga dan ekor burung Phoenix, seperti naga dan burung Phoenix, cakar tajam, kepala megah, seperti manusia hidup, dan dibantai menuju iblis. Tabu naga Phoenix Awalnya, kipas bulu Phoenix ini paling banyak hanya bisa melepaskan pantom Phoenix ilahi. Tapi dalam jiwa Kinglian Suzimo, jiwa naga dan Phoenix menyatu. Di bawah dorongannya dengan nafas naga dan Phoenix, naga dan Phoenix tabu lahir dalam api. Dewa Iblis tidak bisa menyentuh Suzimo sama sekali, jadi dia terjerat oleh tabu Dragon Phoenix dan tidak bisa kabur. Sisi Lain Mata berdarah melihat Dewa Iblis dan Suzimo bertarung di satu tempat, dan hatinya menjadi liar, dengan gila mendesak roh primordial untuk melepaskan teknik metamisteri. Menyadari fluktuasi kesadaran ilahi di sekitarnya, Suzimo tidak melihatnya, tetapi dengan cepat menyadari bahwa seseorang telah melepaskan teknik metamisteri padanya. Saat bertarung dengan Asura berlengan delapan, dia melepaskan satu tangan dan menyentuh alisnya. Di tengah alisnya, skala naga tiba-tiba terbang, memancarkan nafas yang jelas, dan menghantam teknik misterius Yuan. Skala terbalik Di lapangan Feng Tian, setelah melihat pemandangan ini, ekspresi Cilong King bergerak, dan dia langsung mengenali asal mula teknik metamisteri ini. Nilin adalah teknik inti metamisteri dari klan naga. Di luar dugaan, teknik rahasia ini ternyata dikuasai oleh umat manusia. Bab 2884 Medan Perang Yang Jahat Skala terbalik muncul, bertabrakan dengan teknik metamisteri yang dilepaskan oleh mata darah. Mata darah bergetar di sekujur tubuh. Segera setelah itu, fitur wajahnya berubah. Seolah-olah dia menderita kesakitan yang hebat, wajahnya menjadi jauh lebih pucat. Sisik terbalik naga akan mati jika disentuh. Alam roh primordial Su Zimo, setelah melepaskan kekuatan ilahi delapan taring, telah melampaui periode kekosongan, dan kekuatan teknik rahasia skala terbalik ini bahkan lebih menakutkan. Namun, mata darah juga merupakan salah satu dari sepuluh iblis jahat. Alam roh primordialnya juga telah melampaui periode kekosongan. Selain itu, dia tidak hanya memahami teknik metamisteri. Setelah menyadari bahayanya, dia secara berturut-turut melepaskan dua seni misterius Yuan untuk menahan kerusakan metode skala terbalik ini. Meski begitu, jiwanya masih menderita dampak besar dan menjadi sangat lemah. Mata berdarah itu tampak ngeri, dan dia ingin berbalik dan melarikan diri dari sini. Su Zimo tentu saja tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Dan ada dewa iblis yang tingginya puluhan kaki di depannya, jika Anda ingin membunuh mata darah, Anda harus mengatasi rintangan Asura ini. Su Zimo mengabaikan dewa iblis, sosoknya bergerak, dan dia bergegas menuju mata berdarah itu. Pada saat yang sama, dia meremas taktik di tangannya, menunjuk ke tubuh tinggi dewa iblis, dan sekali lagi melepaskan kekuatan sihir. Ini hanyalah kekuatan supernatural. Tapi setelah melepaskan kekuatan supernatural yang tiada taraf ini, dewa iblis merasakan jantung yang berdebar-debar, seolah-olah bencana akan segera terjadi. Ledakan. Bel panjang dan panjang berbunyi tiba-tiba. Ledakan. Sebelum dewa iblis bisa bereaksi, suara drum yang berat turun dan berhenti tiba-tiba. Jantungnya juga berhenti berdetak dengan jeda drum. Dewa iblis merasa umurnya menurun dengan cepat, hampir dalam sekejap, ratusan ribu tahun kehidupan berakhir. Bel dimulai dan drum berakhir. Lonceng pagi dan genderang malam, saat-saat indah. Selama bertahun-tahun, meskipun Su Zimo belum sepenuhnya mengintegrasikan lonceng pagi dan genderang sore dengan Fanghua instan, dan belum bertransformasi ke tingkat kekuatan supernatural tertinggi. Kekuatan supernatural di tahun-tahun ini masih dapat mengeluarkan kekuatan mematikan yang sangat mengerikan. Faktanya, anomali darah dewa iblis sudah cukup untuk melawan Fanghua instan. Hanya saja penglihatan garis keturunannya tentang Asura berlengan delapan dibunuh oleh Su Zimo dengan empat kepala dan delapan lengan, dan dia akan pingsan. Dan tubuh dewa iblis, yang bertarung dengan naga tabu dan burung finiks, tidak memanfaatkannya, dan tidak ada cara untuk menolak dan menyelesaikan momen keindahan ini. Dewa iblis tidak pernah menyangka bahwa kekuatan magis yang tak tertandingi akan membunuhnya. Di bawah tatapan semua orang, sosok iblis yang tak terkalahkan ini, dalam sekejap, menjadi gelap, tua dan membusuk, cahaya ganas di mata tidak lagi, keruh dan kuning, dan redup. Su Zimo melewatinya, dewa iblis hanya bisa menonton, tidak bisa berhenti. Ledakan Tubuh besar setinggi puluhan kaki ini jatuh ke tanah dengan lemah, dan terdengar suara keras, yang menimbulkan debu tak berujung. Dewa iblis dari tanah Dosa Asura, salah satu dari sepuluh iblis jahat besar, telah menghabiskan umurnya dan mati. Melihat pemandangan ini, Blutai ketakutan setengah mati. Dia berpikir bahwa Demon God masih bisa melibatkan Su Zimo untuk sementara waktu, tetapi dia tidak berpikir bahwa Demon God mati di tempat. Dalam sekejap mata, Su Zimo sudah dekat. Hah! Sudah terlambat untuk ingin melarikan diri saat ini. Sue Yan dengan cepat mengorbankan hidupnya, pure yang limbau, pisau darah kotor berdarah, matanya kental, dan dia menebas ke arah Su Zimo. Su Zimo tidak mengelak, mengayunkan pedang teratai hijau, menebas ke depan. Kapan? Berkelahi dengan pedang. Mata berdarah mengguncang tubuhnya, cahaya berdarah di mata dengan cepat meredup, vitalitas di tubuh menghilang, dan dia mati di tempat. Tidak ada bekas luka yang jelas di tubuhnya. Tapi di lautan pengetahuannya, roh primordial telah ditembus oleh King Lian Jian Qi yang dilepaskan oleh King Ping Jian. Ini adalah pembunuhan King Ping Jian. Pedang King Ping bukan hanya senjata tajam, tetapi juga dapat melepaskan serangan terhadap jiwa-jiwa saat berperang melawannya. Begitu mata darah melawan Ni Lin, kekuatan roh primordial habis. Menghadapi serangan King Ping Jian, tidak ada cara untuk mengatasinya. Mata berdarah dari tanah dosa roh-roh jahat, salah satu dari sepuluh iblis jahat yang hebat, jiwa dipadamkan, dan tubuh mati. Seluruh proses terjadi dengan sangat cepat. Hampir hanya Suzimo yang melawan dua iblis jahat pada saat yang sama, setelah kurang dari sepuluh napas, kedua iblis jahat itu semuanya mati. Menghitung hantu Yasha sebelumnya, sepuluh iblis teratas telah pergi ke yang ketiga. Sepuluh roh jahat besar telah berada di medan perang roh jahat selama bertahun-tahun, dan secara alami mereka memiliki kemampuan. Namun, kali ini, mereka bertiga membuang muka dan memilih lawan yang salah. Untuk tujuh dari sepuluh iblis jahat yang tersisa, Luo Jun, pendekar pedang biasa, tidak pernah berpikir untuk berurusan dengan Suzimo dari awal hingga akhir. Wanita berbaju hitam itu sepertinya melihat sesuatu di tubuh Suzimo, dan tidak ada permusuhan terhadapnya juga. Lima orang lainnya memiliki lebih banyak atau lebih sedikit pemikiran sebelum ini. Namun, ketika mereka melihat hantu Yasha, iblis, dan mata berdara itu menghilang, kelima iblis jahat itu tiba-tiba memutuskan ide untuk menembak, dan mundur satu demi satu, melarikan diri dari medan perang, sejauh mungkin dari Suzimo. Suzimo saat ini seperti iblis di mata beberapa iblis besar. Bahkan hantu malam yang gelap, yang juga salah satu iblis saat itu, tidak membuat mereka ketakutan seperti ini. Baik. Setelah Suzimo membunuh tiga iblis utama berturut-turut, ekspresinya bergerak, dan dia memperhatikan bahwa ada roh sejati yang kuat di belakangnya memancing di perairan yang bermasalah, mencoba untuk mencuri tubuh dari roh sejati tertinggi yang baru saja jatuh. Suzimo baru saja membunuh lebih dari 20 roh sejati tertinggi, tidak pernah berhenti, terlambat untuk membersihkan medan perang, dan mengumpulkan buah dao dalam roh sejati tertinggi ini. Pada saat ini, beberapa pembangkit tenaga roh sejati melihat bahwa Suzimo telah menabrak roh jahat, dan mereka ingin mengambil kesempatan untuk mencuri buah dao dari roh sejati tertinggi. Buah dao roh sejati tertinggi yang terawat dengan baik, di pagoda harta karun, Anda membutuhkan 5.000 poin penuh pahala tempur untuk ditebus. Dengan kekuatan tempur mereka, tidak mungkin mencapai 5.000 poin prestasi tempur. Dan di depannya, ada lebih dari 20 buah dao roh sejati tertinggi yang sudah jadi. Dalam menghadapi godaan yang sangat besar, bagaimanapun juga, beberapa orang tidak tahan dan mengambil resiko. Tanpa diduga, Suzimo dengan cepat membunuh ketiga iblis jahat itu dan berbalik untuk membunuhnya kembali. Ledakan Suzimo meremas dua segel Buddha di masing-masing tangannya, dan menghancurkannya ke arah beberapa pembangkit tenaga roh sejati di medan perang. Segel Roda Don Keikong Segel Osumeyama Dalam sekejap, di tangan Suzimo, dua puncak gunung besar yang sangat luar biasa yang menjulang ke awan muncul, membawa momentum yang tak tertahankan, dan mereka jatuh. Engah Ledakan Beberapa roh sejati hancur berkeping-keping, roh primordial lolos karena keberuntungan, dan dengan cepat mengorbankan token Feng Tian dan meninggalkan medan perang iblis jahat. Beberapa dihancurkan oleh gunung Osumi, berubah menjadi awan darah, dan mati di tempat. Kedua puncak gunung Fomen turun, dan kelompok pembangkit tenaga roh sejati ini tiba-tiba menjadi burung dan binatang buas, melarikan diri kemana-mana, merasa malu. Suzimo Dalam keadaan empat lengan dan delapan lengan, berlari kencang melintasi medan perang, membunuh semua penjuru. Semua orang mundur kemanapun dia lewat, dan tidak ada yang berani tertegun. Bab 2885 Feng Tian Square Banyak raja dari 3.000 alam melihat pemandangan ini dengan ekspresi terkejut, dan menghela nafas dengan emosi di dalam hati mereka. Kali ini roh-roh sejati dari 3.000 alam berkumpul di medan perang roh-roh jahat, setiap orang sudah lama mengira akan ada benturan yang sengit dan berdara antara roh-roh nyata tertinggi dari 3.000 alam dan roh-roh jahat. Tetapi tidak ada yang berpikir bahwa itu akan menjadi situasinya sekarang. Pertempuran ini jauh lebih tragis dari yang dibayangkan raja. Itu hanya pertempuran, dan roh sejati tertinggi dari 3.000 alam saja jatuh sebanyak 21 orang. Sepuluh besar prasasti batu giok dari eksploitasi militer bahkan lebih merupakan kerugian. Tanda darah di dunia darah adalah momen ketakutan saat ini, dan wajahnya pucat. Ketika dia baru saja mengorbankan token Feng Tian dan melarikan diri kembali ke Feng Tian Square, dia masih merasa bahwa kali ini dia pasti kehilangan wajahnya dan berubah menjadi bahan tertawaan. Tapi sekarang, ketika aku melihat roh tertinggi yang memprovokasi orang itu, dia adalah satu-satunya yang selamat. Ini tidak memalukan. Mungkin ini juga bisa menjadi modal untuk membual tentang harga diri. Dia bahkan bisa membayangkan bahwa setelah pertempuran ini menyebar, banyak makhluk akan membicarakannya. Dalam pertempuran itu, gunung dan tanah retak, dan langit menjadi gelap. Menghadapi dunia pedang susu, lebih dari 20 roh tertinggi jatuh, dan hanya tanda darah dari dunia darah yang selamat. Pada titik ini, wajah berlumuran darah itu sedikit lega, dia tanpa sadar mengangkat dadanya dan sedikit mengangkat kepalanya. Dalam pertempuran ini, 3 dari 10 iblis jahat juga mati. Swat Rilem, master puncak dari puncak pedang ke-9, mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membunuh 2 kekuatan dari 3.000 alam dan roh jahat, dan tidak ada yang berani melangkah maju. Jika Anda mengatakan bahwa Xiayin, anak dewa Minghui, Del, semuanya bisa disebut roh sejati tertinggi. Master puncak dari puncak pedang ke-9 di dunia pedang adalah yang tertinggi di antara yang tertinggi, yang tertinggi di antara semua roh sejati. Menjadi terkenal dalam perang duniai, benar-benar ada orang yang kejam di dunia pedang. Di medan perang iblis, orang ini bisa dikatakan tak terkalahkan. Aku tidak tahu fisik seperti apa orang ini. Bahkan sekarang, dia telah bertarung dengan sengit, momentumnya masih belum meredah, dan dia memandang rendah para pahlawan. Lagi pula, ada tujuh kekuatan magis tertinggi. Raja Darah Penyihir, Raja Siswo dan Raja Antar Muka lainnya yang menderita kerugian besar saat ini semuanya memiliki wajah jelek, menatap medan perang iblis, tanpa mengucapkan sepatah katapun. Raja Hanmu masih tidak bisa menerima akhir cerita ini, dan berkata dengan getir, apa yang dilakukan roh-roh tertinggi yang tersisa. Mengapa kamu ingin menghindar dan menghindar? Putra ini sudah di ujung panah. Selama beberapa orang bekerja sama, mereka pasti akan bisa membunuh putra ini dan memanen harta yang tak terhitung jumlahnya. Banyak Raja menggelengkan kepala secara diam-diam, dan memandang Raja Hanmu dengan rasa kasihan. Semua orang bisa melihat bahwa Raja Hanmu telah dipukul terlalu keras, dan dia sudah kehilangan akal sehatnya saat ini. Dalam situasi ini, tangan dunia pedang suzu berlumuran darah lebih dari 20 roh sejati tertinggi siapa yang berani melangkah maju. Siapa tahu suzu di dunia pedang punya pemain lain? Tadi, ketika Lutan dan 18 roh sejati tertinggi lainnya bergabung, mereka mengira suzu sedang menggertak, tapi apa yang terjadi? 18 roh sejati tertinggi dimusnahkan oleh seluruh pasukan, dan tidak ada yang selamat. Voit Yasha dan roh jahat bermata darah mengira suzu mau kehabisan kartu dalam serangkaian pertempuran, dan ingin memanfaatkan kekosongan. Apa yang terjadi? Ketiga iblis itu mati. Dalam hal ini, siapa yang berani naik? Raja Abadi Yulan terkekeh dan berkata, Ujung panah. Raja Hanmu, kamu baru saja mengatakan itu, aku terdengar familiar, apakah kamu mengatakannya sebelumnya? Bukankah dia ujung panah? Hanmu Wang menggertakan giginya dan berkata, dia telah melepaskan tujuh kekuatan magis tertinggi, apakah ada kartu lain yang gagal? Apa yang ditakuti oleh roh-roh tertinggi ini? Sungguh sia-sia. Hanmu Wang kehilangan kendali atas emosinya, dan dia mulai berbicara dengan acuh-ta'acuh. Pernyataan ini mengutuk banyak antarmuka. Dewa Phoenix Raja dari Alam Hutong mencibir, dan berkata, kamu sia-sia dari klan mata langit memang tidak sia-sia, tapi ada yang salah dengan kepalanya. Jika bukan karena masalah dengan otakmu, bagaimana kamu bisa memprovokasi orang yang begitu kejam? Itu tidak lebih dari memprovokasi orang. Paling banter, dia akan mati, tapi dia pintar dan ingin membunuh sekelompok orang sebelum dia mati. Raja Barbar itu menganggup dan berkata dengan lesu, jika bukan karena tangan sia-yin, tidak ada orang lain yang akan dimakamkan di medan perang roh jahat. Di sini lagi, wajah Hanmu Wang memerah dan dia gemetar karena marah. Mendengarkan diskusi dan pertengkaran di sekitar, semua orang di dunia pedang merasa agak rumit. Seperti beberapa roh sungguhan, melihat tatapan Suzimo, secara alami ada semacam kegembiraan dan kegembiraan. Perasaan delapan master puncak lebih emosional. Karena mereka tahu bahwa Suzimo, yang sekarang dihadapkan pada kerumunan dan menarik kejutan yang tak terhitung jumlahnya, belum meledak dengan kekuatan penuhnya. Setidaknya, darah tubuh Kinglian 12 keberuntungannya tidak pernah digunakan. Namun meski begitu, di bawah berkah tujuh kekuatan magis tertinggi, Suzimo sudah tak terkalahkan di dunia. Jika ada roh sejati tertinggi yang tidak membuka matanya dan ingin mengambil tindakan terhadapnya, kemungkinan besar akan memaksa Suzimo yang lebih menakutkan. Faktanya, 8-Pick master sedikit khawatir. Pertarungan ini berakhir, meskipun masih banyak roh sejati tertinggi yang tertinggal, tidak ada yang berani melangkah maju dengan gegabuh. Saat ini, lebih dari 20 roh sejati tertinggi meninggal secara tragis, bahkan jika mereka memiliki token Fengtian, mereka tidak dapat melarikan diri, dan tidak ada peluang untuk menghancurkan buah dao. Siapa yang berani bertindak gegabuh? Pembunuhan ekstrim ini telah membentuk pencegah yang kuat di hati setiap orang. Di mata semua orang, Suzimo benar-benar tak terduga. Tidak ada yang tahu apakah bergegas ke depan akan menarik serangan balik yang lebih menakutkan. Bahkan jika Suzimo melepaskan kekuatan supernatural tertinggi ke-8 sekarang, banyak roh sejati tertinggi yang tidak akan terkejut. Pericatur Junyu, Lin Sunzen, Long Li, dan Mu Lian berdiri tidak jauh, saling memandang, ekspresi mereka sedikit aneh. Mereka awalnya ingin berdiri di sisi Suzimo dan melawan roh sejati tertinggi lainnya dengan putus asa. Tanpa diduga, sebelum mereka berempat punya waktu untuk bergerak, mereka melihat Suzimo berevolusi menjadi bentuk 4 lengan dan 8 lengan, membunuh kuartet ke titik di mana roh sejati yang tak terhitung jumlahnya menghindar satu demi satu, dan tidak ada yang berani melangkah. Meneruskan. Di medan perang yang sangat besar, ada banyak mayat tergeletak di segala arah, di antara mereka bahkan ada banyak mayat dari roh-roh sejati yang tertinggi. Belum lagi pembangkit tenaga roh sejati biasa, ada begitu banyak harta di tubuh lebih dari 20 roh sejati tertinggi. Tas penyimpanan dari roh-roh tertinggi sejati ini, termasuk sembilan kesengsaraan harta karun roh matahari murni di tangan mereka, dan buah dao yang terpelihara dengan baik dan hampir tidak memiliki kekurangan. Harta yang sangat kaya, saya tidak tahu berapa banyak pasang mata yang menatapnya, tetapi tidak ada yang berani melangkah maju. Pada saat ini, Suzimo telah membubarkan keempat kepala dan delapan lengannya, dan peningkatan yang dibawa oleh Divine Power 8 gigi secara bertahap menghilang. Namun meski begitu, jenis pencegahan yang memancar darinya masih menakutkan. Suzimo membersihkan medan perang sendirian, dan yang paling penting adalah mengumpulkan buah dao dari roh sejati tertinggi. Buah dao ini dapat membantunya meningkatkan ranah kultifasinya paling cepat. Bab 2886 Fengtian Square Wajah raja-raja seperti Han Muang dan Si Suo sedikit jelek. Kali ini, tubuh roh sejati tertinggi dari antarmuka mereka akan mati, dan penyebaran masalah ini juga akan berdampak pada reputasi antarmuka masing-masing. Satu membusuk dan yang lain tumbuh, lebih dari 20 roh sejati tertinggi, sebaliknya, telah mencapai reputasi dunia pedang yang tak tertandingi, Suzhou. Tentu saja, bahkan jika tubuh roh sejati tertinggi jatuh, itu jauh dari titik di mana ia melukai tulang dan otot antarmuka utama, terutama dunia super. Namun, di hati raja Han Mu dan yang lainnya, samar-samar mereka masih merasa tidak nyaman. Di tubuh dunia pedang Suzhou, mereka merasakan ancaman besar dan kekuatan yang menindas. Pemuda ini, meski dia masih jiwa sejati dari kehampaan, meski mereka bisa menghancurkannya sampai mati hanya dengan satu jari. Tetapi jika dia diizinkan untuk terus berlatih, tidak ada yang tahu seberapa jauh dia akan tumbuh. Tujuh kekuatan magis tertinggi. Saudara Han Mu, Saudara Riao, Saudara Sisuo, Saudara Sueli, Saudara Lu, apa rencanamu hari ini? Tepat ketika raja Han Mu dan yang lainnya diam, sebuah suara tiba-tiba terdengar di benak mereka berlima, tetapi itu adalah raja darah penyihir dari alam penyihir. Dari enam roh sejati tertinggi di dunia surga, cahaya, batu, darah, gagak emas, dan sihir, hanya tanda darah dunia darah yang bertahan, dan lima lainnya mati di tangan Suzimo. Enam raja Han Muang semuanya adalah komandan antarmuka masing-masing selama perjalanan ke surga ini. Raja Han Mu, Raja Sun Yao, Raja Sisuo dan yang lainnya saling memandang. Faktanya, mereka semua memiliki ide yang sama di hati mereka, tetapi tidak ada yang mengambil inisiatif untuk mengatakannya. Saudara Wuksue punya pendapat. Lu Wu Wang Chuan Yin bertanya. Raja darah penyihir terkekeh dan berkata, saya pikir anda semua memiliki ide yang sama dengan saya, dan anda tidak boleh membiarkan putra ini kembali ke dunia pedang hidup-hidup, anda harus menyingkirkannya. Lima orang Han Muang tidak mengatakan apapun, itu adalah persetujuan. Raja darah penyihir melanjutkan, setelah pertempuran ini, Suzhou di dunia pedang ini tidak terkalahkan di medan perang iblis. Tidak ada yang berani memprovokasi dia lagi. Tidak mungkin dia mati di medan perang iblis. Dewa Raja Sun Yao mengerutkan kening dan berkata, kita bisa berhenti berperang dan berperang di surga, dan kita tidak dapat melakukan apapun dengannya jika kita meninggalkan medan perang setan. Pertarungan tidak diperbolehkan di Fengtian Rilem. Bukankah cukup meninggalkan Fengtian Rilem? The Witch Blood King bertanya sambil tersenyum. Raja Sueli menyipitkan matanya sedikit dan berkata, Saudara Wuxue bermaksud bahwa ketika kita meninggalkan Fengtian Rilem, enam raja antarmuka super kita bergabung untuk membunuh putra ini. Ini bukan hanya enam antarmuka super kami. Raja Darah Penyihir berkata, seperti dunia raksasa, dunia racun, dunia bintang, antarmuka tingkat tinggi ini, barusan ada roh-roh sejati tertinggi yang mati di tangan Suzu, dan ada beberapa antarmuka tingkat menengah raja, dan mereka juga bisa mempersatukan mereka. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempur dari delapan master puncak di dunia pedang, mereka tidak dapat menghentikan serangan gabungan lebih dari dua puluh raja antarmuka kami. Delapan dari mereka tidak dapat melindungi Suzu itu. Raja Hanmu dan Raja Shisuo menganggup diam-diam. Raja Hanmu sudah lama membenci Suzimo, dan jika dia memiliki kesempatan untuk membunuhnya, dia tidak akan pernah melepaskannya. Adapun dunia batu dan dunia pedang, keluhan dan keluhan sangat dalam, dan tidak ada keraguan. Hari ini, Raja Shisuo tidak sabar untuk bergabung dengan lima alam super untuk berurusan dengan perantara di dunia pedang. Sun Yao Sen Wang, Sueli Wang, dan Lu Wu Wang ragu-ragu di dalam hati mereka. Untuk satu hal, jika mereka memilih untuk menyerang Suzu, itu sama saja dengan melanggar aturan tak terucapkan antara antarmuka utama, dan mereka akan memiliki pertentangan total dengan dunia pedang, dan bahkan mungkin menghadapi balas dendam dari dunia pedang. Kedua, masalah ini juga tidak terlalu mulia. Sebagai Raja Alam Gua Langit, itu cukup untuk membunuh roh sejati dengan satu tangan. Enam antarmuka super masih bekerja sama. Jika Anda menambahkan Raja dari dunia raksasa, dunia racun, dan antarmuka tingkat tinggi lainnya, jumlah Raja mungkin akan melebihi 200. Lebih dari 200 Raja membidik roh sejati, yang sebenarnya tidak cukup mulia untuk merusak reputasi mereka. Masalah ini. Raja Lu Wu mengerang sedikit. Baru saja dia berbicara, Raja Darah Penyihir tampaknya telah melihat kegelisahan di hati mereka bertiga. Dia tersenyum dan berkata, ketiga bersaudara itu memiliki kekhawatiran di dalam hati mereka, yang bisa dimengerti. Namun, di luar alam Feng Tian, kita tidak akan dapat dengan jelas menargetkan Suzu, dan kita dapat menggunakan alasan untuk membalas dendam kepada Tianjiao di dalam klan untuk memprovokasi pertempuran melawan Lu Yun dan yang lainnya. Pada saat itu, ketika pertempuran Raja dimulai, betapa sengitnya tabrakan itu. Suzu di dunia pedang hanyalah roh sejati, dan itu normal untuk mati dalam kekacauan Raja. Tiga orang Sun Yao Sen Wang, Sueli Wang, dan Lu Wu Wang menyala dan mengangguk diam-diam. Metode ini sangat bagus. Dengan cara ini, bahkan jika dunia pedang menebak bahwa langkah mereka adalah membunuh dunia pedang Suzu, tidak ada bukti substantif. Adapun balas dendam dunia pedang, haha. Raja Darah Penyihir tertawa, dan ada sedikit rasa dingin dalam tawa, dan dia perlahan berkata, selama enam antarmuka super kita bekerja sama, dan dunia pedang berani membalas, kita tidak keberatan memulai perang antarmuka. Tidak buruk. Raja Sisuo menunjukkan cahaya yang ganas di matanya, dan perlahan berkata, enam antarmuka super kita bekerja sama cukup untuk menghancurkan dunia pedang. Han Mu Wang juga berkata, sejauh yang saya tahu, kaisar terkuat di dunia pedang sudah di usia tua, vitalitas dan darah mereka menurun, dan diperkirakan kekuatan tempur mereka tidak lagi berada di puncaknya. Sun Yao Sen Wang, Sueli Wang, dan Lu Wu Wang menganggukkan kepala. Nyatanya, ketiganya juga ingin membunuh Suzimo. Bukan hanya karena roh sejati tertinggi dari antarmuka masing-masing yang dibunuh oleh Suzimo, tetapi alasan yang lebih penting berasal dari ketakutan di hati mereka. Di tubuh Suzimo, mereka merasakan ancaman dari masa depan. Bisa dikatakan, tidak ada batasan waktu untuk tinggal di Fengtian Rilem setelah Fengtian Rilem melepaskan batasan. Raja Lu Wu berkata dengan sungguh-sungguh, selama dunia pedang Suzu tetap berada di dunia Fengtian, kita tidak akan selalu ada hubungannya dengan dia. Yakinlah. Raja Darah Penyihir dengan yakin berkata, Fengtian Rilem tidak akan pernah membiarkan makhluk dari tiga ribu alam tinggal di sini sepanjang waktu. Selama alam surga ditutup dan dikejar, inilah kesempatan kita. Pada saat ini, Dewa Raja Sun Yao menggerakkan matanya dan mengerutkan kening. Dia tiba-tiba menemukan bahwa, pada suatu saat, Lu Yun di dunia pedang telah menghilang dan menghilang. Dewa Raja Sun Yao bergerak di dalam hatinya, dan berkata dalam pikiran, apakah akan ada kecelakaan. Jika dunia pedang memiliki persiapan sebelumnya, panggil Kaisar untuk datang. Biasanya, itu tidak mungkin. Raja Darah Penyihir tersenyum dan berkata, pertempuran di medan perang roh-roh jahat hanyalah pertempuran antara roh-roh sejati, dan itu tidak bisa mengejutkan level Kaisar. Terlebih lagi, kerja sama kita kali ini hanyalah motif sementara. Bagaimana dunia pedang mengetahui dan melakukan pencegahan sebelumnya? Tentu saja, bahkan jika mereka sudah siap, itu tidak akan membantu. Oh. Lima Rajahanmu dan Sis Hu mendengar bahwa Raja Darah Penyihir sepertinya memiliki sesuatu dalam kata-kata mereka, dan melihat ke samping. Raja Darah Penyihir tersenyum sedikit, berpura-pura menjadi misterius dan berkata, jangan khawatir, tidak ada Kaisar atau orang kuat yang dapat menerima berita dari Feng Tian Rilem. Bab 2887 Enam Raja dari Alam Super, termasuk Raja Darah Penyihir dan Raja Mata Dingin, menggunakan kesadaran ilahi mereka untuk mengirimkan suara mereka dalam komunikasi barusan. Di lapangan Feng Tian yang semraut dan bising, sulit untuk menarik perhatian orang lain. Setelah diskusi enam orang, Raja Darah Penyihir masih melobi beberapa raja antarmuka tingkat tinggi, antarmuka tingkat menengah, untuk bergabung dengan mereka. Semangat sejati tertinggi dari antarmuka ini baru saja mati di tangan Su Zimo di medan perang roh jahat. Tidak sulit bagi Raja Darah Penyihir untuk meyakinkan mereka. Itu cukup untuk membangkitkan sedikit kebencian dan menghilangkan kekhawatiran dari antarmuka ini untuk dunia pedang. Setelah beberapa saat, Lu Yun masuk dari luar, kembali ke dunia pedang, dan berdiri berdampingan dengan master puncak lainnya, ekspresinya tenang, tidak ada keanehan yang terlihat. Beritanya menyebar. Yulan bertanya melalui suara pengetahuan spiritual. Lu Yun mengangguk sedikit. Baru saja di medan perang roh jahat, setelah pertempuran itu berakhir, Lu Yun sudah menyadari krisisnya. Di medan perang roh jahat, tidak ada yang bisa mengancam Su Zimo. Krisis sebenarnya datang dari luar medan perang iblis. Lu Yun tidak jelas tentang tindakan Raja Darah Penyihir dan yang lainnya. Tapi dia khawatir bakat Su Zimo yang terungkap akan membuat Han Muang dan yang lainnya mengambil risiko, merusak keseimbangan, dan membunuh mereka. Dia tidak ingin mengambil risiko bahkan jika itu mungkin satu dari seribu. Su Zimo adalah masa depan dunia pedang, ini sangat penting, dan tidak boleh ada kesalahan. Apalagi dengan menghancurkan jimat komunikasi, lelaki tua bermahkota besi itu akan mendapat kabar secepatnya. Bahkan kaisar puncak dan pembangkit tenaga listrik tidak bisa turun dari dunia pedang ke dunia Feng Tian dalam sekejap. Oleh karena itu, Lu Yun menghancurkan jimat pembawa pesan terlebih dahulu, untuk memberitahu lelaki tua dengan mahkota besi itu untuk datang ke alam Feng Tian terlebih dahulu, dan mengantar Su Zimo kembali ke dunia pedang. Melihat Lu Yun mengangguk, Yulan dan para master puncak lainnya tampak sedikit lebih lambat, dan semangat mereka yang ketat akhirnya rileks dan menghela nafas lega. Baru saja, Raja Han Mu dan Raja Sisuo mengalami fluktuasi kesadaran yang tidak biasa. Aku tidak tahu apa yang mereka rencanakan. Yulan berkata melalui transmisi suara. Jangan khawatir. Lu Yun tersenyum acu-ta'acu, dan berkata, di depan kekuatan absolut, semua konspirasi dan trik tidak bisa ditahan. Tidak peduli apa yang dia rencanakan, Kaisar Pedang Mahkota Besi datang dan menghancurkannya dengan satu pedang. Beberapa pemilik puncak mengangguk. Sebagai contoh, beberapa makhluk abadi di dunia pedang masih bersemangat, membicarakan tentang pertempuran di medan perang iblis jahat, Lu Yun dan yang lainnya memiliki pemikiran yang luas dan siap untuk menghadapi kemungkinan krisis di masa depan. Di Fengtian Square, angin dan ombak nampaknya tenang, namun nyatanya arus bawah sedang bergelombang. Karena batasan alam surgawi, banyak raja dari 3.000 alam berkumpul bersama, nampaknya damai, tetapi mereka kekurangan kesempatan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Su Zimo tidak bertengkar seharian penuh di medan perang roh jahat. Kemanapun dia pergi, apakah itu roh sejati dari 3.000 alam atau roh jahat dan orang berdosa, mereka semua bubar dengan tergesa-gesa, dan tidak ada yang berani memprovokasi dia sama sekali. Tentu saja, di masa sekarang ini, energinya tidak tertumpu pada orang lain. Tampaknya dia berjalan secara acak di medan perang, tetapi kebanyakan dari mereka mengisi ulang energi mereka dan meremajakan. Baginya, krisis sebenarnya bukanlah di medan perang iblis. Di bawah bimbingan pendekar pedang biasa Luo Jun secara sengaja atau tidak sengaja, ia menemukan celah ruang di medan perang roh jahat. Meskipun dia tidak memiliki token Feng Tian, dia dapat meninggalkan celah ruang ini kapan saja. Pertempuran itu juga sangat merugikannya. Untungnya, setelah tubuh asli Qinglian diubah menjadi peringkat ke-12, kecepatan pemulihan esensi sejati dan penyembuhan luka sekali lagi ditingkatkan. Dalam waktu kurang dari setengah hari, dia telah pulih ke kondisi puncaknya. Ada pun pertempuran antara roh sejati dari 3000 alam dan roh jahat di medan perang roh jahat, dia tidak pernah ikut campur. Meskipun dia bersimpati dengan komoner swordsman Luo Jun, dia tidak bisa berbuat banyak dengan kekuatannya. Namun, sebelum pergi, Su Zemo memberitahu Luo Jun tentang kehancuran berdosa di sembilan netherlands melalui transmisi Divine Sense. Luo Jun dan sekelompok roh jahat dipenjara di medan perang roh jahat, dan masih belum jelas apa yang terjadi di luar. Luo Jun tidak tahu mengapa Feng Tianji sangat marah sampai Su Zemo menceritakan ini. Memberitahu Luo Jun tentang hal ini hanya untuk memberi Luo Jun harapan untuk bertahan hidup. Sekarang sembilan dunia bawah dihancurkan oleh orang-orang, mungkin suatu hari, medan perang iblis jahat ini juga akan dihancurkan oleh orang-orang, dan mereka akan mendapatkan kembali kebebasan mereka. The Evil Battlefield terbuka, dan setelah lebih dari satu hari, suara dingin tiba-tiba terdengar di Feng Tian Realm dan Evil Battlefield. The Evil Battlefield dan Feng Tian Realm ditutup sementara. Setelah satu jam, jika masih ada tiga ribu makhluk yang tinggal di medan perang Feng Tian Realm dan Evil Realm, mereka akan dilenyapkan. Peringatan tiba-tiba dari Feng Tian. Suara-suara ini segera menyebabkan gangguan yang kacau di Feng Tian Square. Situasi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada yang tahu untuk apa kepindahan Feng Tianji. Lu Yun dan delapan master puncak lainnya saling melirik dan mengerutkan kening. Langkah ini tampaknya ditujukan pada semua makhluk dari tiga ribu alam, tetapi jika Anda meninggalkan alam Feng Tian, alam pedang kemungkinan besar akan menghadapi krisis. Apalagi, itu terlalu mendadak. Lu Yun ketakutan beberapa saat. Untungnya, dia menghancurkan jimat itu terlebih dahulu, jika tidak, jika hal seperti ini terjadi tiba-tiba, mungkin sudah terlambat untuk memberitahu lelaki tua berpakaian besi itu. Raja Hanmu, Raja Sishu, Raja Sun Yau Sen dan raja-raja lainnya sangat terkejut ketika mendengar berita ini. Seperti dunia raksasa, Raja Dunia Racun, baru saja mendengar dorongan dari Raja Darah Penyihir, dan pada awalnya ragu-ragu. Tapi berita itu keluar, dan bagi mereka, itu berkah. Feng Tian Rilem tampaknya membantu mereka dengan sengaja atau tidak sengaja. Setelah mendengar berita ini, tiga ribu roh nyata di medan perang roh jahat tidak berani tinggal dan mendesak token Feng Tian satu demi satu. Di bawah iri roh jahat yang tak terhitung jumlahnya, dia kembali ke lapangan Feng Tian. Su Zimo juga mendarat di alun-alun melalui celah-celah di angkasa. Pada saat dia baru saja muncul, awalnya ada banyak pembangkit tenaga roh sejati yang telah kembali dari medan perang roh jahat di sekitarnya. Tetapi setelah melihatnya muncul, kulit semua orang berubah secara drastis, satu demi satu mundur, dan bahkan berdesakan, terhuyung-huyung dan kacau. Apa itu? Seorang raja mengerutkan kening dan berteriak dengan marah, ini adalah Feng Tian Rilem, bukan medan perang roh jahat. Perkelahian dan pertempuran tidak diperbolehkan. Mendengar kata-kata ini, pembangkit tenaga roh yang sebenarnya bereaksi, wajah mereka memerah. Pertarungan itu berdampak terlalu besar pada mereka. Menghadapi Su Zimo, mereka secara tidak sadar akan memilih untuk menghindari dan mundur, seperti menghindari bahaya, yang telah menjadi tindakan bawah sadar. Kekuatan perang duniai sangat kuat. Ketika para raja melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepala secara diam-diam, mendesah. Setelah pertempuran ini, pembangkit tenaga roh sejati dari 3.000 alam akan bertemu Su Zu di dunia pedang di masa depan, dan momentumnya mungkin akan melemah 3 poin sebelum mereka bisa bertarung. Saya khawatir pertempuran ini saja sudah cukup untuk menetapkan status roh sejati pertama dari 3.000 alam. Bab 2888 Pergi ke Menara Harta Karun dulu Lu Yun memandang Su Zimo dan mengangguk sedikit, dan berkata melalui suara, setelah menukar harta karun, ayo pergi secepat mungkin. Selama perjalanan ke Medan Perang Iblis ini, meskipun jumlah iblis dan roh dosa yang dibunuh oleh Su Zimo kecil, mereka membunuh lebih dari 20 roh sejati tertinggi. Dan tanda-tanda semangat tertinggi Feng Tian ini ada di tangannya. Eksploitasi pertempuran di atas dapat diubah menjadi eksploitasi pertempurannya kapan saja. Dia kehilangan token Feng Tiannya, dan dia belum menghitung dengan cermat berapa banyak pencapaian ini yang telah terkumpul, tetapi dia memperkirakan bahwa itu dapat mencapai puluhan ribu poin. Sebagian besar nama 10 besar pada prasasti batu giyok eksploitasi militer telah redup. Dan kolom pertama telah diganti oleh Su Zu. Sebagian besar antarmuka lain juga memiliki rencana ini, setelah pergi ke Menara Harta Karun, mereka akan segera pergi. Lagipula, hanya ada satu jam tersisa untuk mereka. Pada saat ini, suara acu-ta'acu Feng Tianji terdengar lagi. Menara Harta Karun ditutup sementara dan pertukaran harta dilarang. Semua orang di dunia pedang mengerutkan kening saat mendengar ini. Apa ini? Lu Yun kesal dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh, dia berkata bahwa dia akan ditutup dan dia akan ditutup, dan tidak ada alasan. Itu terlalu sombong. Ada pepatah mengatakan bahwa Lu Yun memiliki beberapa keraguan dan tidak mengatakannya secara langsung. Bahkan ada kecurigaan di dalam hatinya bahwa Feng Tian Rilem dengan sengaja menargetkan Suat Rilem. Lupakan. Yu Lan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Feng Tian Rilem berada dalam posisi Transcendent, dan apa yang dia lakukan tidak perlu dijelaskan sama sekali kepada kita. Lebih baik tidak memiliki cabang tambahan dan konflik dengan Feng Tian Rilem. Meskipun Lu Yun tidak kesal, dia masih menarik nafas dalam dan mengangguk. Faktanya, dia tahu di dalam hatinya bahwa kekuatan Feng Tian Rilem tidak terduga, dan bahkan jika Suat Rilem adalah alam super, itu tidak dapat bersaing sama sekali. Dalam kehidupan ini, dunia kera darah awalnya adalah dunia super besar. Tetapi untuk beberapa alasan, ada konflik antara klan kera darah dan alam Feng Tian. Untuk alasan ini, alam kera darah dihukum oleh alam Feng Tian, membunuh lebih dari selusin kaisar kera darah dan orang-orang kuat, dan membantai kera darah yang tak terhitung jumlahnya. Pertempuran ini disebut Tribulation of the Blood Ape. Dalam pertempuran ini, jumlah kaisar dan pembangkit tenaga kera darah dihancurkan menjadi kurang dari 10. Jika jumlah kaisar kurang dari 10, itu bukan lagi alam super, dan direduksi menjadi antarmuka tingkat tinggi. Konon ini hanyalah peringatan kecil dari surga kepada suku kera darah. Jika klan darah kera akhirnya menyerah, dunia kera darah mungkin akan hancur total. Klan kera darah awalnya sangat militan, dan klan ini pernah memiliki kaisar yang hebat, mengantarkan era pertempuran. Tetapi dalam kehidupan ini, sejak bencana kera darah, dunia kera darah tidak pernah bisa bangkit, dan itu jauh lebih terkendali. Sejak itu, klan kera darah bahkan belum pernah ke alam Feng Tian lagi. Kali ini alam Feng Tian melepaskan batasan, dan banyak antarmuka, makhluk dari 10 ribu ras berkumpul, tetapi masih tidak ada ras kera darah yang muncul, itu juga karena alasan ini. Beberapa kenangan masa lalu melintas di benak Lu Yun, dan dia menghela nafas pelan di dalam hatinya. Su Zimo mengerutkan kening saat mendengar berita tentang Feng Tianji. Tapi segera, dia lega, tersenyum mengejek, dan tidak mengatakan apa-apa. Terlepas dari apakah Feng Tian disengaja atau tidak, perjalanan ke medan perang roh jahat ini, panennya sudah cukup kaya. Bahkan jika semua eksploitasi pertempurannya ditukar dengan buah dao dari roh sejati tertinggi, masih tidak banyak yang dipertukarkan. Tetapi setelah pertempuran ini, sudah ada lebih dari 20 buah dao dari roh sejati tertinggi yang terawat baik di tas penyimpanannya. Terlebih lagi, di dalam hatinya, dia tidak pernah menganggap pertempuran itu terlalu serius. Lebih dari 20 buah dao hanya dapat dianggap sebagai panen tambahan. Dalam perjalanan ke Feng Tian Rilem ini, tujuan aslinya hanya satu. Karena tidak mungkin pergi ke pavilion harta karun untuk bertukar harta, semua orang di dunia pedang tidak tinggal di dunia Feng Tian. Ditemani oleh Lin Sun Zen, mengembalikan token Feng Tian ke pavilion Feng Tian, menaiki perahu abadi, meninggalkan pulau Feng Tian, dan menuju keluar Feng Tian Rilem. Nian Ki telah berencana untuk mengikuti Suzimo dan meninggalkan alam cerah, tetapi berkecil hati oleh tatapan Suzimo. Di luar ranah Feng Tian, dia sangat mungkin menghadapi krisis. Jika Nian Ki ada di sisinya saat ini, dia pasti akan terlibat, dan hidupnya akan sulit untuk diselamatkan. Ikuti dunia cahaya, setidaknya Anda bisa menyelamatkan hidup Anda tanpa rasa khawatir. Raja Hanmu, Raja Wuxue, Raja Sisuo dan Raja lainnya saling memandang, membawa pembudidaya antarmuka masing-masing, dan segera mengikuti. Dalam satu jam, ketiga ribu antarmuka harus dievakuasi dari pulau Feng Tian. Ribuan perahu abadi berubah menjadi titik-titik cahaya, menembus udara satu demi satu, dan perahu abadi dengan lebih dari 20 antarmuka, seperti Raja Hanmu dan Raja Darah Penyihir, terjalin di antara mereka, dan mereka tidak mencolok. Dalam sekejap mata, semua orang di dunia pedang telah meninggalkan dunia Feng Tian. Sesampainya di luar batas Feng Tian, Lu Yun dan yang lainnya langsung berpatroli, namun tidak menemukan sosok lelaki tua berbaju besi itu. Apa yang terjadi? Yulan sedikit mengernyit, dan bertanya dengan suara rendah, apakah Kaisar Pedang Mahkota Besi tidak ada di sini? Ada juga jejak kecemasan di hati Lu Yun. Dia telah merobek jimat itu berkeping-keping sejak lama. Secara logis, lelaki tua dengan Mahkota Besi itu seharusnya sudah tiba di Feng Tian Rilem saat ini. Mengapa dia tidak muncul? Mungkin kita belum menemui bahaya, jadi Kaisar Pedang Mahkota Besi tidak perlu muncul. Feng Su, penguasa puncak pedang sihir, berkata, Salah. Lu Yun mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, dan berkata, bahkan jika Kaisar Mahkota Besi memilih untuk tidak muncul untuk saat ini, dia juga harus mengirimkan kesadaran ilahi untuk memberi tahu kami sehingga kami dapat merasa nyaman. Mendengar ini, beberapa master puncak tenggelam dalam hati mereka. Ini sangat aneh. Langit berbintang di sekitarnya gelap dan dalam, tenang dan mengerikan, tidak ada jejak lelaki tua Mahkota Besi. Orang tua dengan Mahkota Besi tidak menerima pesan itu. Delapan master puncak memikirkan hal ini pada saat bersamaan. Hanya situasi seperti ini yang dapat menjelaskan pemandangan saat ini. Ini alam Feng Tian. Yulan tampak dingin, dan berkata, Feng Tian Ji telah menyadap pesanmu. Semua orang hanya sedikit skeptis tentang langkah Feng Tian barusan, itu ditujukan ke dunia pedang. Sekarang perubahan seperti itu telah terjadi, beberapa master puncak secara alami memikirkan kepala Feng Tian Ji untuk pertama kalinya. Ini bukan Feng Tian Rilem. Lu Yun tampak serius, menggelengkan kepalanya, dan berkata, aku khawatir akan terjadi kecelakaan. Selama transmisi, aku sengaja meninggalkan Feng Tian Rilem untuk jarak tertentu sebelum menghancurkan jimat transmisi. Jika bukan karena Feng Tian Rilem, siapa yang bisa memiliki metode seperti itu untuk mencegat pesan yang dicetak dengan Taoisme Kaisar? Ekspresi beberapa pemilik puncak tidak pasti. Su Zimo mendengar percakapan beberapa master puncak di samping, dan berkata dalam hati, apakah akhirnya di sini? Dia tidak menjelaskan apapun kepada Lu Yun, dia juga tidak memilih transmisi suara rasa ilahi. Saat ini, setiap gerakannya mungkin berada di bawah pengawasan orang lain. Setiap ketidaknormalan akan menimbulkan kecurigaan dan kewaspadaan dari pihak lain. Saat ini, sudah ada banyak antarmuka yang menggerakkan kapal luar angkasa Sian Zuh, meninggalkan ranah Feng Tian, langsung kabur ke terowongan luar angkasa, dan kembali ke antarmuka masing-masing. Pergi dari sini dulu. Lu Yun tidak bisa mengetahuinya untuk sementara waktu, dan membuat keputusan yang tegas untuk mengendalikan perahu abadi dan merobek kekosongan. Lu Yun, kamu ingin pergi ke mana? Pada saat ini, suara dingin datang. Saat berikutnya, kekuatan besar meledak dari tusukan diagonal, langsung menembus terowongan luar angkasa barusan, dan perahu abadi di dunia pedang juga terpaksa mundur ke langit berbintang. Ini adalah suara Raja Si Suo. Hati Lu Yun dan yang lainnya tenggelam. Bab 2889 Banyak Raja Antarmuka dari 3000 alam pada awalnya berencana untuk mengendarai kapal luar angkasa Sian Zuh dan pergi dari sini, tetapi mereka semua berhenti ketika mereka melihat pemandangan ini. Tidak jauh dari situ, dipimpin oleh enam antarmuka super dari Sky Horizon, alam cahaya, alam batu, alam darah, alam penyihir, dan alam gagak emas. Ada juga sepuluh antarmuka tingkat tinggi di dunia serangga, dunia raksasa, dunia racun, dunia bintang, dunia mati, dunia tulang, dunia makam, dunia misterius, dunia es, dan dunia geng surgawi. Ada delapan antarmuka tingkat menengah dari An, Rat, Scorpio, Black Crow, Towsan Speeder, Dragon Cran, Wind Jekal, dan Fire. Sebanyak 24 raja antarmuka, lebih dari 200 raja mengepung perahu abadi di dunia pedang, menyegel semua jalan keluar, terlihat buruk dan mematikan. Di antara 24 antarmuka, sebagian besar roh sejati tertinggi baru saja mati di tangan dunia pedang susu di medan perang roh jahat. Beberapa antarmuka melekat pada enam alam super, atau mereka juga berada di medan perang roh jahat, dan memiliki konflik dengan dunia pedang susu. Banyak dunia pedang lain melihat pemandangan ini, dan semangat mereka segera terangkat. Orang baik, susu di dunia pedang mungkin kesulitan untuk kembali hidup. Di medan perang roh jahat, mereka bersaing satu sama lain di level yang sama, dan mereka semua mengandalkan kemampuan mereka. Antarmuka ini harus bekerja sama untuk menghadapi roh sejati sesudahnya. Sudah terlambat. He he, jika aku adalah raja antarmuka ini, aku pasti tidak akan secara jelas menargetkan susu di dunia pedang. Begitu perang pecah di antara para raja, suzu di dunia pedang hanyalah roh sejati. Itu normal untuk mati dalam kekacauan. Dalam kehidupan ini, awalnya semrawut seperti biasanya, tapi setelah hari ini, alam atas mungkin lebih kacau lagi. Sejauh menyangkut banyak interface, pertempuran ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka hanya akan berdiri di pinggir dan tidak saling membantu. Raja Jilong dari alam naga mengerutkan kening ketika dia melihat pemandangan ini, dan berhenti. Jilong Wang, biarkan saja di alam naga. Raja naga lainnya berkata dengan sungguh-sungguh, kami hanya memiliki tiga raja dalam perjalanan ini. Bahkan jika kami membantu Lu Yun dan yang lainnya, kami tidak dapat menahan pengepungan lebih dari 200 raja. Apakah itu raja Hanmu, raja darah penyihir, atau raja Sisuo, mereka tidak mudah diikuti. Meskipun klan naga adalah dunia super besar, jumlah anggota klan sangat sedikit. Menghitung raja naga Chi dalam perjalanan ini, hanya tiga raja naga yang datang. Suzu dari dunia pedang menyelamatkan Lier di medan perang roh jahat. Jilong King mengerutkan kening dan berkata, Meski begitu, mari kita tidak mempertaruhkan nyawa kita dan terlibat dalam pertempuran raja semacam ini. Raja naga terus membujuk, jika kita terlibat dalam kelompok pertempuran, siapa yang akan melindunginya. Jilong Wang tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia berkata perlahan, Jika perang pecah sebentar lagi, kalian berdua akan melindungi Lier dari pergi dari sini dan tinggalkan aku sendiri. Jilong King, kamu, Raja naga harus membujuk lagi. Jilong King melambai untuk menyela, dan berkata, Jika situasinya tidak tepat, saya akan pergi secara alami. Di sisi lain, Raja Periulan di dunia bunga juga menghentikan si Anzu dan melihat ke sini. Wang Sisuo, apa yang ingin kamu lakukan? Di atas perahu abadi, Lu Yun bertanya dengan ekspresi serius. Tidak apa. Raja Sisuo melambaikan tangannya dengan santai, mengeluarkan kapak batu besar dari tas penyimpanan, dan perlahan berkata, Di antara dua antarmuka besar kita, ada terlalu banyak keluhan, sangat jarang ditemui, tepat pada waktunya untuk pertempuran yang hangat. Lu Yun mengangguk, pandangannya tertuju pada Raja Wuxue, Raja Hanmu, Raja Sun Yao Sen, Raja Lu Wu, Raja Sueli dan lainnya, dan bertanya dengan suara yang dalam, Apa yang kamu lakukan di sini? Saya mendengar bahwa pedang membunuh saudara Lu adalah pembunuhan terakhir, dan saya ingin belajar sesuatu hari ini. Sun Yao Sen Wang berkata dengan keras. Raja Lu Wu berkata dengan acu-ta'acu, penjahat klan saya mati di tangan Su Zhu di dunia pedang. Saya tidak akan menyakitinya, jadi saya harus datang kepada Anda untuk berperang. Han Mu Wang menyeringai, darah di tengah alisnya sepertinya belum terbuka, memancarkan aura dingin dan menakutkan, dan berkata dengan muram, Lu Yun, aku tidak menduganya. Hahaha. Lu Yun juga tertawa, mengamuk di dalam hatinya, dan berteriak, kalian sekelompok orang yang tidak tahu malu tidak lebih dari mencoba membunuh penguasa puncak dari puncak pedang ke-9 di dunia pedangku, tetapi mereka tidak berani mengakuinya dan menemukan beberapa yang tinggi alasan yang terdengar. Ini sangat konyol. Jika Anda ingin bertarung, maka bertarung, mengapa ditutup-tutupi? Yulan juga memamerkan pedang panjangnya dan memasuki kondisi putus asa, membunuh. Dalam situasi saat ini, semua orang di dunia pedang tidak punya pilihan tambahan. Terlepas dari apakah mereka menunjukkan kelemahan atau memohon belas kasihan, lebih dari 200 raja yang dipimpin oleh 6 antarmuka super ini tidak akan memberi mereka kesempatan. Pandangan Luyun tertuju pada antarmuka tingkat tinggi lainnya, raja antarmuka tingkat menengah, dan perlahan berkata, kamu benar-benar berani. Sebagai raja dunia gua, dan ingin membunuh roh sejati dunia pedang saya, Anda hanya menunggu balas dendam kaisar dunia pedang saya. Mendengar kata-kata ini, raja raksasa, racun, tikus, skorpio dan antarmuka tingkat tinggi lainnya, raja antarmuka menengah, memang menunjukkan sedikit keraguan dan rasa takut. Jika dunia pedang sangat marah dan membalas dengan panik, bagaimanapun juga, itu hanyalah antarmuka tingkat tinggi, antarmuka tingkat menengah, dan mereka tidak dapat menahan pembunuhan dunia pedang. Jangan dengarkan dia membuatmu takut. Raja darah penyihir tiba-tiba berbicara, terkekeh, dan berkata dengan suara keras, kami sekarang bergabung dengan lebih dari 20 antarmuka, dipimpin oleh 6 alam super kami. Anda hanya ke samping untuk membantu. Bahkan jika dunia pedang ingin balas dendam, Anda akan datang kepada kami. Jangan khawatir tentang antarmuka yang besar. Terlebih lagi, kaisar dunia pedang bukanlah orang gila, bagaimana dia bisa membalas dendam dengan liar untuk roh sejati. Jika itu benar-benar mencapai titik itu, itu tidak akan lebih dari perang antarmuka. Lebih dari 20 antarmuka kita akan bergabung, dan dunia pedangnya tidak akan bisa menahannya. Kata-kata raja darah penyihir sekali lagi memperkuat kepercayaan dari banyak antarmuka tingkat tinggi dan menengah. Pertarungan ini memang dipicu oleh 6 alam super dari alam penyihir, alam penglihatan langit, alam batu, alam cahaya, alam gagak emas, dan alam darah. Bahkan jika dunia pedang ingin membalas, ada 6 dunia super di depan, mereka tidak perlu khawatir sama sekali. Jika Anda tidak ada hubungannya, yang terbaik adalah tidak terlibat, jangan sampai Anda menyakiti orang yang tidak bersalah. Han Muang melihat sekeliling dengan matanya, dan tidak merahasiakan ancaman dan pembunuhan dalam nadanya. Di depan 6 alam super, lebih dari 20 antarmuka, dan lebih dari 200 raja, tekanannya sangat besar. Memang, tidak banyak raja antarmuka yang berani berdiri. Haha. Cilong King tiba-tiba tertawa dan berkata, kamu menggertak lebih sedikit dengan lebih banyak, menggertak kecil dengan besar, kalian benar-benar tidak tahu malu. Raja Cilong mengabaikan ancaman raja Han Mu dan berdiri lebih dulu. Raja Abadi Yulan ragu-ragu untuk waktu yang lama setelah Raja Cilong, dia juga berdiri dan datang ke sisi Lu Yun dan yang lainnya di dunia pedang. Terima kasih, 2 orang Taois. Lu Yun dan 8 master puncak lainnya tergerak saat melihat pemandangan ini. Faktanya, di antara antarmuka yang ada, ada beberapa antarmuka yang berinteraksi dengan baik dengan dunia pedang. Pada saat ini, ada juga beberapa raja antarmuka, berdiri tersebar di dunia pedang di bawah tekanan yang luar biasa. Tetapi dibandingkan dengan 200 raja di seberang, jumlahnya masih terlalu kecil. Kedua belah pihak saling berhadapan. Di dunia gua, pertempuran level raja akan segera dimulai. Bab 2890. Bunuh. Lu Yun berbicara dengan kesadaran ilahi dari raja-raja di sekitarnya. Ada beberapa orang di sini, ditambah beberapa raja yang berdiri untuk membantu mereka. Hanya ada lebih dari 20, dan sebaliknya Hanmu Wang dan yang lainnya berjumlah lebih dari 200. Sepuluh kali selisihnya. Membunuh. Raja Hanmu, Raja Sisuo dan yang lainnya tidak memberi dunia pedang terlalu banyak waktu untuk menghadapinya. Mereka mengangkat tangan mereka, dan banyak raja berdiri ke langit dan mengerumuni. Bersenandung. 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 Pada saat yang sama, suara nyanyian pedang datang dari tubuh delapan master puncak. Di belakang delapan orang, memadatkan langit gua yang sempurna, setiap langit gua memancarkan niat pedang yang berbeda. Ada yang ganas, ada yang jahat, ada yang fiktif dan nyata, dan ada yang penuh dengan cahaya Buddha. Satu-satunya kesamaan di antara delapan gua konstituen adalah bahwa mereka semua menyemburkan energi pedang yang tak terbatas, merobek langit berbintang di sekitarnya. Delapan master puncak besar telah berpotongan selama bertahun-tahun, tidak perlu dikatakan lagi, delapan gua surga telah membuat koneksi tertentu dan diringkas menjadi formasi pedang surga gua besar. Delapan master puncak didasarkan pada delapan gua kendo, memadatkan sepuluh ribu pedang, seolah-olah membentuk rolet berbentuk pedang besar, bergegas ke arah luar. Mahal. Raja Cilong Changin membuat lagu, dan dia juga melepaskan gua yang sempurna di belakangnya, penuh dengan udara dingin. Segera setelah langit gua yang sempurna ini dilepaskan, langit berbintang di sekitarnya terkondensasi dengan lapisan es, bergegas menuju senjata magis dan seni sihir di sekitarnya, semuanya membeku dan membeku. Beberapa raja tidak memiliki kekuatan yang cukup di langit gua, tepat ketika mereka mendekat, langit gua bahkan membeku, retakan muncul, dan keruntuhan akan segera terjadi. Kekuatan bertarung Raja Cilong juga berada di puncak dunia gua. Raja Abadi Yulan juga menawarkan gua yang sempurna, dipenuhi dengan keharuman bunga, bingung dan bingung, dan tidak bisa menahan diri untuk tenggelam di dalamnya, dan darahnya habis. Raja Hanmu membuka alisnya, memadatkan gua yang sempurna dengan matanya, dan menghadapi Raja Cilong. Raja Darah Penyihir menopang langit gua yang penuh darah dan penuh, yang dipenuhi dengan kutukan tak berujung, memancarkan nafas yang berdebar-debar. Vitalitas emas dan darah dari Sun Yao Shen Wang melonjak, dan tubuhnya penuh dengan pancaran. Gua sempurna di belakangnya menjadi bentuk emas, menyemburkan cahaya cemerlang, dan menyapu semua kegelapan di langit berbintang. Gua Raja Luwu yang sempurna terbakar dengan nyala api yang berkobar, dan inti dari matahari hampir berubah menjadi substansi, seperti kawah gunung berapi yang menyemburkan magma emas. Di dalam Gua Raja Sisuo, tampaknya ada batu suci yang dikandung, memancarkan cahaya ilahi terus-menerus, dan jatuh menimpanya. Nafasnya juga naik. Dalam Gua Sempurna Raja Sueli, itu seperti danau berwarna darah, dengan tanaman merambat berwarna darah yang menonjol seperti ular, terus menggeliat, darah merah mengalir di tubuhnya, dan lingkaran taring tajam bertautan tumbuh di kepalanya. Memancarkan anafas menjijikan. Enam Raja Puncak dari Alam Super segera melangkah maju dan membunuh delapan Guru Puncak Agung, Raja Cilong dan lainnya. Dua ratus Raja Abadi yang tersisa mengikuti dari belakang. Ledakan, ledakan, ledakan. Tabrakan antara gua dan langit mengguncang langit berbintang, dan cahayanya bersinar, memancarkan gelombang udara yang terlihat dengan mata telanjang, menyapu seluruh alun-alun. Momentum seperti ini sangat buruk. Lebih dari dua ratus Raja telah bertempur, banyak dari mereka adalah Raja Tertinggi. Saya sudah lama tidak melihat pertarungan sebesar itu dengan mata kepala sendiri. Bisakah dunia pedang selamat dari gelombang serangan pertama? Delapan master puncak dunia pedang telah terkenal selama bertahun-tahun, dan mereka telah mengorbankan sejumlah besar pedang. Diperkirakan mereka dapat mendukung beberapa putaran. Suzimo berada di tengah pertempuran dengan ekspresi tenang. Meskipun dia dilindungi oleh formasi sepuluh ribu pedang guru delapan puncak, dia tahu di dalam hatinya bahwa formasi pedang ini pasti tidak akan bertahan lama. Setelah formasi sepuluh ribu pedang dipatahkan, bukan hanya dia yang jatuh lebih dulu, tetapi juga keabadian sejati lainnya di dunia pedang. Yun Ting, Bei Ming Sui juga tidak bisa melarikan diri. Sulit untuk melarikan diri dari pertempuran tingkat Raja di tengah-tengah pertempuran. Suzimo menarik nafas dalam-dalam, mata kirinya tiba-tiba menjadi hitam seperti tinta, dan mata kanannya menjadi seputih giok. Mata meledak dengan dua cahaya ilahi, satu hitam dan satu putih, jatuh di langit berbintang di bawah, dengan cepat mengembunkan Yin dan Yang Pisces, kepala dan ekor terhubung, terus berputar dan terjerat. Ada yang di Yin, dan Yin di Yang. Ini terlihat seperti kekuatan supernatural tertinggi dari Yin dan Yang. Apa yang Suzu dari dunia pedang lakukan? Apakah kamu ingin melepaskan kekuatan magis tertinggi dan bergabung dalam pertempuran? Haha, seorang raja melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan tawa. Kesenjangan kekuatan antara alam Dong Tian dan alam sejati seperti awan dan lumpur, apa gunanya kekuatan magis tertinggi? Raja lain juga menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, Suzimo menawarkan pengocok Taiyi untuk memadatkan esensi sejati, gagang giok adalah tongkat, dan tiga ribu benang perak diringkas menjadi beberapa sen. Taiyi mengocok di tangannya, seperti pena giok, dengan cepat menggambar beberapa rune misterius dan aneh di Yin dan Yang Pisces di bawah kakinya. Tidak ada orang di sekitar yang tahu rune semacam ini. Jika Linglong Immortal King hadir, dia akan mengenali mereka. Semua rune ini berasal dari Yin dan Yang Talisman. Taiyi Yin dan Yang Kabur. Suzimo memberikan minuman ringan, dan melemparkan kocokan Taiyi pada peta Yin dan Yang Pisces, mengubahnya menjadi busur sempurna antara Yin dan Yang Pisces, yang sangat cocok dengan Yin dan Yang Pisces. Rune di Yin dan Yang Pisces bersinar, dan Yin dan Yang Pisces terus berputar, dan kekosongan di sekitarnya terkoyak. Suzimo menggerakkan tubuhnya dan menginjak Yin dan Yang Pisces. Meskipun itu adalah pertempuran antara raja-raja dunia gua, sebagian besar raja dari kelompok ini berfokus pada Suzimo. Semua orang sedikit bingung ketika melihat pemandangan ini, gambar Yin dan Yang Pisces seperti formasi teleportasi besar di kaki Suzimo. Saat berikutnya. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, gambar Pisces Yin yang dengan Rune misterius dan Suzimo menghilang begitu saja di depan semua orang. Ini. Raja-raja yang masih dalam pertempuran sengit itu terkejut. Ada jeda dalam pertempuran di langit berbintang. Belum lagi orang-orang di medan perang, bahkan banyak raja dari 3.000 alam dan makhluk dari semua ras yang menonton semuanya bingung dan terpana. Bagaimana dengan orang-orang? Bagaimana situasinya? Sepertinya dia kabur dari Torren Void. Bagaimana mungkin? Merobek kehampaan? Itulah kekuatan yang hanya dimiliki oleh Raja Langit Gua. Adegan ini terjadi terlalu tiba-tiba dan terlalu aneh, di luar dugaan semua orang. Biasanya, hanya Raja Dunia Gua yang dapat merobek kehampaan sesuka hati, memasuki terowongan luar angkasa, dan melakukan teleportasi jarak jauh. Namun, Suzu di dunia pedang hanyalah periode dunia nyata, tidak mungkin memiliki kekuatan semacam ini sama sekali. Yang lebih aneh lagi adalah ada banyak pertempuran raja saat ini, dan pertempurannya sengit. Langit berbintang di sekitarnya rusak dan terkoyak, dan tidak mungkin untuk membangun terowongan luar angkasa. Bahkan banyak raja yang hadir tidak dapat berteleportasi atau merobek kekosongan untuk meninggalkan medan perang. Tapi peri sejati baru saja menghilang begitu saja dan menghilang dalam pertempuran para raja yang kacau, dihadapan semua orang. Para penonton dari 3000 dunia kehidupan melahirkan rasa tawa dan tawa. Lebih dari 200 raja di sini pecah dalam pertempuran sengit karena roh sejati, dan orang-orang di sana tiba-tiba lari dari pandangan, meninggalkan lebih dari 200 raja di tempat dengan wajah kosong, mata besar dan mata kecil.